Tidak ada korban, tapi yang jelas ini tidak ada 1, 2, 3, 4, 5... 8 kendaraan minibus dan 1 bus terlibat tabrakan beruntun di Tol Cipali, kilometer 80, wilayah Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat. Udah gak bisa, memang Tuhan mengizinkan saya untuk ganti mobil lagi. Selain mengakibatkan 8 kendaraan rusak, kecelakaan ini juga mengakibatkan 7 orang luka-luka. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Dua korban masih mendapat perawatan di rumah sakit, sedangkan lima korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Menurut salah seorang korban, laju kendaraan dari arah Jakarta menuju Palimanan cenderung pelan. Namun tiba-tiba sebuah bus menabrak sejumlah kendaraan. Diduga bus tersebut mengalami remblong. Di sisi pelan semua, itu karena macet di sisi-nya. Tiba-tiba ada dorongan dari belakang, kenceng banget, duduk-duduk-duduk-duduk gitu. Sampai muter, itu informasi sementara itu remblong bis. Kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas unit lakalantas Polres Purwakarta. Polisi masih mendalami penyebab kasus kecelakaan ini. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. 30 hektare hutan jati dan lahan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, hangus terbakar. Timpumadam dan BPBD. Kesulitan memadamkan api karena kondisi medan yang sangat sulit. Puluhan tim pemadam bersama BPBD setempat berupaya memadamkan api yang membakar hutan jati di desa Sumare, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Timpumadam terkendala kondisi medan yang sangat terjal dan berada di atas ketinggian. Sementara sumber air dari lokasi kebakaran juga sangat jauh. Untuk mengantisipasi kebakaran tidak semakin meluas, tiga unit mobil armada kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sementara titik-titik api yang lokasinya tidak dijangkau armada, terpaksa dilakukan pemadaman secara manual oleh tim BPBD dan personil damkar Mamuju yang diturunkan ke lokasi. Diperkirakan sudah lebih 30 hektare hutan jati di wilayah ini ludis terbakar. Selain membakar hutan jati, api juga seringkali mendekati pemukiman hingga membuat warga panik. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian, Ainews melaporkan. Pemirsa sejumlah bangunan yang terletak di Jalan Mangkarai Selatan Jakarta terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Video amatir warga merekam kobaran api yang melahap sejumlah bangunan semi permanen di Jalan Mangkarai Selatan Tebat, Jakarta, Minggu Subuh. Bangunan yang terbakar merupakan warung kelontong, lapak kayu, dan bedeng pekerja. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar, melahap habis seluruh bangunan yang terbuat dari bahan semi permanen. Dua belas mobil pemadam dan puluhan personil damkar dikerahkan ke lokasi untuk melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan-bangunan lainnya. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, Ainews melaporkan.